Jika terpilih menjadi Presiden pada Pemilu 2024, akan memperhatikan kesejahteraan dan jumlah guru, khususnya yang bertugas di wilayah daerah terdepan, tertinggal dan terpencil atau daerah 3T. Menurut Anies, pendidikan di Maluku Utara masih tertinggal jauh dari Pulau Jawa, di mana permasalahan yang selama ini terjadi adalah terbatasnya jumlah tenaga guru. Oleh karena itu, jika terpilih maka dia akan kembali menghidupkan program Indonesia Mengajar yang pernah digagasnya pada 13 tahun silam. Agar anak-anak Maluku Utara bisa mendapat pendidikan yang memadai. Bagi orang yang ditumbuh besar di Pulau Jawa, datang ke sini, saya menyaksikan, begitu banyak anak-anak yang berkemampuan tinggi. Guru-guru menceritakan, guru-guru cerita, Pak, anak-anak di sini, makanannya ikan, mereka sehat, otaknya kerdas. Betul. Mereka punya kemampuan, tapi mereka tidak punya kesempatan. Capres Anis juga menyatakan, akan mengatasi ketimpangan ekonomi, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta memperjuangkan kesejahteraan bagi petani dan nelayan. Dari kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, kantor berita antara, mewartakan.